assalamualaikum halo guys karena menjelang ramadhan nih aku mau ngajakin temen-temen di sakura buat terawih bareng nih guys nih aku udah pilihin kostum rina sama taiganya nih guys langsung aja yuk guys kita mainkan sebelum mulai nih guys jangan lupa subscribe dan share channel aku ya guys makasih nah ini dia nih guys karakterinanya aku pakein baju sister nah ini kan si Rinanya mau pakai kerudungnya ya guys nah aku mau pergi ke kara edit kita cari aja hair accessories terus kita edit di situ nah kalau udah masuk ke pengaturannya kalian tuh bisa edit guys sebesarnya sama posisinya itu mau kayak gimana yang jelas ini tuh harus nutupin rambutnya ya guys ya masa sih pakai kerudung kok kelihatan rambut nah ini udah udah pas sih kayaknya belum ya tunggu sebentar guys aku pasin lagi nih aduh rindah rindah poninya tuh masih kelihatan ya guys ya anggap aja lah itu udah nggak kelihatan ya guys soalnya susah banget oke udah ini kita turunin lagi deh dikit biar poninya nggak terlalu kelihatan gitu guys aduh masih ada yang nemus nih di belakang ini bisa kita gedein lagi ya pokoknya ya guys kalian atur-atur aja ini sendiri deh pasti bisa deh ini tinggal cuma naikin turunin gedein gitu doang panjangnya sesuaiin aja sama yang kalian mau nah kalau udah pas sama udah cocok ini aku mau tambahin mes ya guys nih lihat ya guys sudah cantik kan udah kayak pakai kerudung gitu ya sedikit nggak rapi nggak apa-apa lah ya terus kita masuk ke menu kita pilih props terus kita pilih head disitu ada mes nah ini warnanya mau aku ganti nih jadi hitam biar kalau cocok sama baju dan kerudungnya guys terus ini juga kita atur lagi guys kayak tadi kita panjangin si X, Y, Z, Oroolnya ini kita klik terus kita panjangin kayak gini nih guys ya plusnya kita pencet terus kita naikin lagi ke atas nah ini atur-atur aja nih guys pasti gampang deh kalian juga pasti bisa nih oke deh guys Rina udah siap ayo Rina kita jemput taiga mari guys kita jemput taiga kita ajakin taiga trawehan nih kira-kira taiga udah siap belum ya oh ini halo taiga nah karakter yang taiganya ini aku pakaiin topi baret nih guys si topinya ini mau aku rubah nih guys jadi kayak peci gitu kita pindah aja langsung ke cara edit terus kita pilih hair accessories terus kita besarin lagi deh guys itu kalau peci itu kan agak tinggi ya guys jadi aku pilih Y plusnya kita Y plusnya itu kita naikin terus kita turunin sedikit guys kita gedein lagi sedikit ya ya pokoknya kayak gitu deh guys kita pas-pasin aja ya hampir kayak peci lah kelihatannya guys udah gini aku tuh paling suka kayaknya guys kalau lihat cowok pakai peci pakai koko tuh kelihatannya rapi banget duh taiga juga udah rapi banget nih pakai baju putih terus mau aku pakein peci Oh taiga udah ganteng nih mau ikut trawehan oke deh guys ini kayaknya udah pas nih menurut aku yuk ah taiga kita let's go oke Rina ayo kita pergi kita jemput orang-orang dulu di sekolah yuk kita ajakin mereka trawehan iya iya taiga oke ayo kita ajakin dulu mereka trawehan ya tapi sebelumnya mau aku gantiin nih baju mereka ya taiga iya iya nanti aku juga pilihin baju buat mereka yuk lewat sini aja Rina ayo ikutin aku duh taiga jangan cepet-cepet kenapa ya udah sini aku tuntun kamu deh biar kita jalan bareng yuk yuk Rina ayo taiga iya ih serasi ya guys ya putih hitam kayak mau ke masjid emang mau ke masjid ya kita kan mau trawehan keren nih guys tuh ada pada ijos kok daijos sih daijisato guys aduh sorry sorry salah nih nah itu udah sampai sekolah nih guys kita ajakin temen-temen kita trawehan yuk guys yuk kita ajakin aja mereka beramal baik ini kamu ramadhan sebentar lagi kita ramadhan ya enggak guys kita ke kelasku dulu deh guys yuk kita cari siapa ya yang mau aku ajakin trawehan nah itu aja deh aku ajakin Hikari deh aku ajakin Hikari Hikari Fumitsu ayo kita trawehan bareng yuk sama aku aku kari ayo kari ayo kari ayo kari ayo kita trawehan bareng aku yuk ayo taiga aku ikut ya oke ayo let's go terus aku mau ajakin Hatsuki Hatsuki ayo ikut aku ya Hatsuki iya ayo aku juga mau trawehan nih cowoknya mau aku ajakin siapa ya ya oh ini gini aku ajakin yudai 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 kumane ayo yudai kita trawehan oh iya aja ayo ayo aduh ada Bapak guru udah terus aku ajakin orang-orang pada trawehan gimana sih ya aduh lah biarin mau apa aku mau ajakin satu orang lagi deh nih aku ajakin Mitsuhiko nanase ayo kamu ikut aku yuk kita trawehan dah bapak guru aku ajakin orang-orang pada wabal dulu ya pinjem dulu ya hehehe dadah ayo ayo semua ikut aku yuk pada keluar sekolah yuk oh harusnya kalian berterima kasih tuh nggak pada jadi sekolah gara-gara aku uh uh terus kita let's go eh tunggu sebentar tuh ada pada iji kita ajakin aja yuk biar dia nggak galak terus tuh di depan gerbang tuh yuk pada iji ikut aku yuk kita trawehan daripada nganggur disini bulak-balik terus nggak jelas ikut iya ayo ayo aku mau ikut trawehan ya udah ayo ikut aku sini-sini semua kumpul dari sini deh aku gantiin dulu baju kalian ya masa kalau mau pakai baju gitu sih ke masjid mana sih ini belum pada kumpul ya Oh itu Hatsuki ayo Hatsuki lagi kamu ketinggalan ya ayo sini cepat nanti ketahuan pak guru kamu di itu loh dihukum loh duh belapotan amat sih ngomongnya nih guys pada iji satu udah aku ganti nih guys bajunya aku ganti aja pakai baju yukata biar ya anggap aja ini sarung gitu ya guys kan pada iji satu kan kayak kakek-kakek terus jangan lupa ya guys pakein topi nya tuh sama kayak tadi si taiga pakai topi baret terus kita ubah juga tingginya besarnya oke guys warnanya juga bisa kalian sesuaiin ya oke deh guys mau aku waitin aja dulu nih semua nih biar gak pada ngikut nih aku mau masuk ke pos semua deh terus aku waitin semua nih NPC wait oke semua udah pada diem di tempat terus aku tinggal ngambil aja nih si Hatsuki Hatsuki ayo ikut aku biar yang lain gak pada ngikut nih kamu disini nih ganti bajunya oh masuknya di jalan kayaknya eh udah anggap aja ini di kamar pas ya Hatsuki ya nih kamu pakai baju yang mana masa ini kok kamu pengen baju samaan ya jangan dah kamu pakai ini aja tuh lebih keren kan kayak hijab-hijab masak ini Hatsuki terus kamu mau aku ganti bajunya jadi warna apa ya kita pilihin baju yang bagus nih oh ini aja nih kayak pakai baju warna eh pakai baju apa jaket jeans gitu guys terus bajunya nah ini cantik nih pakai pink gitu ya guys dia kan cewek selanjutnya nih guys rambutnya mau aku rubah juga jadi warna hitam nah udah hitam nih guys terus kita tambahin juga pumpkin head oke ini kita bikin kerudungnya lagi guys oke tenang ini yang terakhir guys ya kita kebawahin terus kita panjangin kayak gini oke nah ini lebih cepet ya daripada yang tadi ya guys ya oke kita mundurin dikit sampai mukanya kelihatan mukanya doang ya guys yang kelihatan dan rambutnya ketutup terus kita tunggu bentar guys kita besarin dikit dulu ya guys nah ini udah mukanya kelihatan ya guys kita ganti warnanya guys jadi warna hitam nah udah deh kita tinggal atur-atur lagi dikit tuh udah cakep banget ya ya ampun belakangnya selalu aja ngejendul kayak umbok-umbuk jamu gimana guys sudah ya udah cantik ya ayo kita pergi deh semua ikut aku ya kita kita follow me in lagi guys semuanya NPC follow me oke mari kita let's go kita trawehan guys udah siang nih lo ku trawehan siang ya ngapajalah kita mau sholat bubur atau sholat asar berjamaah ya guys ya kita mau siapin mesjidnya buat nanti trawehan malam guys ya kali aja nih kita dapat pahala lanjut lagi guys sekarang kita menuju masjid teman-teman ayo let's go kita berbuat baik karena di bulan ramadhan itu ya guys ya setiap kebaikan yang kita lakukan itu akan dilipat gandakan guys pahalanya oke guys eh tunggu sebentar guys aku lupa nih masjidnya belum dibangun gimana sih kita mau ke masjid tapi masjidnya belum dibangun ya ampun oke guys kita masuk ke props ini aku udah simpen ID dari Khairun Niswa Masjid Anur nih guys keren nih guys kalian bisa subscribe aja tuh guys channelnya Khairun Niswa kalo mau lihat ya guys ya ID propsnya ada tuh disitu bisa di save and edit loh guys keren banget nih aku rekomendasiin nih masjid dari dia tuh bagus nih guys tuh udah keliatan tuh guys masjidnya Masya Allah lihat masjid adem banget ya guys ya ayo pemuda pemudi DKM di Sakura School Simulator ayo kita dateng ke masjid ini kita siapin nih buat trawehan nanti nih jadi ini masjidnya tuh di atas pantai guys dibuatnya tuh di atas pantai konsepnya tuh kayak masjid rapung gitu guys nah di daerah kalian tuh udah ada belum guys masjid rapung kalo di daerahku tuh udah ada masjid rapung nah ini keren banget nih guys disini tuh dibangun buat parkirannya ceritanya buat mobil-mobil yang mau dateng ke masjid ini bisa parkir disini nih guys oke kita lanjut naik ke atas guys kita lihat wah ini bagus ya guys ada air mancurnya guys keren adem ya guys masjid an-nur sesuai dengan artinya guys nur cahaya masjidnya bercahaya banget ya guys terus ini kita lihat ini ada toiletnya guys ada dua toiletnya oke lanjut guys ini ada tangga-tangga kemana ya kita coba naik aja oh kayaknya ini sih di pinggir-pinggir masjidnya gitu ya guys ya kita kebawah aja lagi yuk guys nah ini ada tempat wudunya guys oke keren banget nah ini aku wudu dulu deh mau sholat nih udah nih guys aku wudunya ayah ya temen-temen kalian mau pada wudu gak wudu tuh disitu kita lihat kesebelah sini dulu ya guys oh ini juga sama nih kayak tadi ada toilet ada dua toilet ada tangga ada tempat wudunya juga sama ya guys ya kayak tadi kita coba lihat kesini guys tuh naik ke tangga sama kayak yang tadi guys tempatnya nggak ada pintu nggak sih ya disini coba kita lihat deh guys nggak ada sih kayaknya ya cuman jendela aja gitu jadi nggak ada pintu masuknya guys kalau lewat samping cuma ada di pintu utama aja di depan tapi menurut aku tuh ini udah keren banget sih guys beneran deh masjidnya keren banget oke sekarang kita coba masuk yuk guys lah temen-temen aku ada kemana nih ya nah adalah biarin aja yuk kita masuk yuk guys yuk wah bagus nah itu dia Rina ayo Rina kita masuk yuk nih di pintu masuknya ini kayak ada red carpet gitu ya guys ya bagus ya nah ini di bagian belakang tuh ada saf buat perempuan guys dipisahin sama tirai hijau nah loh cuma Rina doang ya yang kesini coba kita call yang lainnya ada kemana ya ini udah nyampe masjid kok pada ngilang nah ini dia guys udah ada pada kumpul ya guys ya kita sholat berjamah bareng abis itu kita siapin buat rawehannya ya guys ya oke guys sebelumnya kita review lagi guys di bagian dalamnya ini tuh guys ada tulisan Allah Muhammad terus ini ada mimbarnya guys buat yang mau ceramah atau yang mau azan juga bisa disini guys nah ini sejadah buat imamnya guys nah bagus ya guys ya udah lengkap banget ini beneran kayak masjid banget loh guys ada lemari ada mungkin buat nyimpan Alquran gitu ya guys lemari-lemari ini juga buat nyimpan peralatan masjid juga bisa terus ada speaker wah keren ini bener-bener detail banget terus kalau kita lihat ke jendela sini tuh kayak kita bisa lihat pemandangan pantai waduh keren banget nih oke guys selanjutnya kita sholat guys kita atur dulu ya guys buat staff perempuannya ada Rina ada Hikari Hatsuki ayo kalian pada disini ya kalian kan perempuan sebelumnya kita NPC waiting dulu ya guys biar mereka nggak ngikut-ngikut terus aku mau gendong gendong aja nih si Rina gendong aku mau gendong taruh disini aja nih Rina madep kiblat dong Rina kita madepin dia ke kiblat ya guys kita puterin eh salah kita puterin kesana guys nah udah cakep terus kita atur lagi posisinya kita mundurin dikit biar nggak terlalu dekat flirting ya udah guys just dikit lagi oke deh guys untuk yang cewek udah selesai sekarang kita tinggal buat staff cowoknya nih guys nah karena Pak Daiji Sato yang paling tua disini aku mau posisiin dia sebagai imam nih guys nah Pak Daiji Sato ayo sini ikut aku kita tempatin di tempat imam ya guys tuh di atas nah disini guys di atas sejadah yang merah ini lah kejauhan pada Iji aduh ini kita harus puterin dulu terus kita majuin guys kok jadi gini ya ya pokoknya kita pindahin nih pada Iji ini supaya ada di atas sejadah ya guys ya oke sekarang tinggal aku sendiri nih guys oke tinggal taiga majuan sedikit ya taiga oke oke iya 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 nah udah pas guys nah cakep kan udah rapi staffnya nah udah guys segitu deh segitu dulu ya guys dari aku karena udah ini aku mau lanjut beresin masjid guys buat trawehan nanti ya nah kita lihat staff perempuan juga udah rapi ya guys udah dulu ya guys kita mau sholat nih bye bye selamat menjalankan ibadah tarawih ya guys bye bye ya Terima kasih telah menonton